Al-Fatihah 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 Tahun depan Atau tahun berikutnya Siapa yang menghutangkan Dalam tamr Yang baik salam Maka hendaklah Menghutangkannya Atau baik salamnya Pada takaran Yang sudah diketahui Jelas Dan Timbangan yang jelas Sampai waktu yang jelas Jukai Mba Nabi kita Muhammad Tidak mengingkari Apa yang Dilangkati oleh kaum Muslimin di kota Majidah kala itu Yang sudah biasa Berjual beli Atau berjual beli salam Hanya mengarahkan Salamnya itu harus Pada ukuran Takaran yang benar Dan diketahui bersama Dan waktu penyerahan Barang juga harus Tertentu Dan jelas Sehingga Para ulama Rahimahullah Bersepakat Bersepakat tentang Sahihnya Atau Bolehnya Jawa beli salam Sebagaimana Sampai kalimat Tahawi Dalam Surah Ma'anil Athar Juga Bahkan Ibn Rus Dalam kitab Niyabid Temustahid Juga menyampaikan Ini sebagai Sebuah bentuk Ijma' Para ulama Rahimahumullahu Ta'ala Dibikannya secara kias Secara Kias Di kias Jual beli Bertempo Artinya Jual beli hutang Dimana Pembeli berhutang Kepada Penjual Artinya Sekarang beli barang Uangnya besok Atau lusa Ini dibolehkan Kita berhutang Barang Boleh Kita misalnya Beli beras Satu ton sekarang Bayarnya nanti Bulan depan Dibolehkan Dibolehkan Dan Sama demikian Juga ada Pengakhiran Barang Artinya Kalau Mengakhirkan Nilai Pembayaran Dibolehkan Mereka juga Mengakhirkan Penyerahan Barang pun Diperbolehkan Apakah Ini tidak Masih dalam bentuk Jual beli Malaysia Indak Jawabannya Beda Kenapa Karena Kalau dalam Jual beli Malaysia Indak Jual beli Yang tidak Dimiliki Itu pada Bentuk Ayan Ada Barang 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 Tentu Misalnya Kita beli Spidol Ini Sedangkan Dalam Asalam Itu Tidak Ada Penentuan Barang Tetapi Hanya Menyampaikan Spek Barang Tersebut Saya Minta Dibeli Disiapkan Barang Spidol Warna Hitam Mereka Stomen Misalnya Buat Marker Dengan Ukuran Sekian Dan Sekian Mana Barangnya Terserah Terserah Baik Yang ada Di Tangan Pembeli Ataupun Belum Dalam Pembeli Pertanya 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 Saya Minta Barangnya Ada Sehingga Ada Beda Beda Dalam Hari Ini Tidak Sama Dengan Baik Malaysia Indak Sehingga Yasehus Salam Sah Salam Fikul Limayan Dhabitu Bissifah Syaratnya Yang pertama Adalah Pada Semua Yang Bisa Dipastikan Dengan Sifat Tertentu Sehingga Misalnya Kita Membeli Barang Mobil Bisa Dengan Salam Karena Sifatnya Jelas Mobil Ada Warnanya Ada Mereknya Ada Serinya Ada Tah Tembuatannya Semuanya Lengkap Bisa Dipastikan Sifat Sifatnya Itu Mong Babit Bisa Mewakili Barang Tersebut Juga Semen Misalnya Minta Semen Tiga Roda Dengan Ukuran Di Empat Puluh Kilogram Bisa Diketahui Maka Bisa Dengan B Salam Alati Yakhtalifu Biha Thamanu Yang Berbeda Beda Thaman Sesuai Dengan Sifat Sifat Tersebut Sebagian Motor Saja Kadang Berbeda Cet Beda Juga Harganya Dengan Yang Biasa Atau Harga Beda Berarti Sifat Yang Membabit Merknya Beda Misalnya Honda Dengan Suzuki Dengan Yamaha Sudah Beda Harganya Menunjukkan Bahwa Ia Bisa Diketahui Dengan Sifat Sifat Yang Membabit Maka Iza Dabatahu Bijami'i Sifatihi Lati Yakhtalifu Biha Thamanu Baik Dengan Kilogram Dengan Liter Atau Yang Lainnya Diketahui Semuanya Sifat Sifat Ada Dalam Barang Tersebut Wa Zikru Ajalihi Dan Disampaikan Juga Waktu Penyerahan Barang Tersebut Karena Dimengadakan Ila Waj'adil Ajalim Ma'lum Ila Ajalim Ma'lum Temponya Harus Jelas Wa'atahu Thamana Qabla Tafarruki Dan Menyerahkan Pembayaran Sebelum Berpisah Belum Berpisah Ini syarat Yang ketiga Sehingga Sehingga Jelas Ada Tiga syarat Yang pertama Adalah Barangnya Dapat Diketahui Sifat Sifatnya Secara Pasti Sehingga Kita Tidak Lagi Ragu Akan Bentuk Barang Yang Dikehendaki Tersebut Yang kedua Sampaikan Waktu Pembayarannya Waktu Pengadaan Barangnya Sehingga Tanggal sekian Barangnya Ada Dan Tambah Dengan Memberikan Pembayaran Di Madis Akad Ini Bisa Kita Lihat Dalam Banyak Hal Diantara Yang Mirip Adalah Sudah Beli Inden Sekarang Apabila Dibayar Dengan Kontan Di Muka Maka Dibesan Tapi Kalau Hanya DP Maka Dibesan Salam Dibesan Salam Tapi Isisna Oleh Karena Itu Kita Kita Setahui Bahwa Ada Tiga Syarat Yang Bila Sampai Kemudian Tidak Terpenuhi Maka Tidak Dinamakan Bias Salam Yang Pertama Adalah Dibesan Dibesan Bila Ada Ini Maka Dia Termasuk Dalam Jual Beli Yang Diperbolehkan Oleh Syariat Dan Ini adalah Hadis Dibna Abbas R.A Qala Qadiman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wahum Yislifuna Fith Thimari Sannata Wasannatain Bahwa Nabi Itu Datang Kota Majinah Dalam Posisi Melihat Kenyataan Bahwa Alul Madinah Itu Yislifuna Fith Thimar Artinya Dia Membayarkan Uang Kepada Petani Harga Korma Yang Dipetik Di Tahun Akan Datang Atau Di Dua Tahun Akan Datang Maka Nabi Katakan Siapa Yang Yang Juga Jelas Sehingga Jelas Terus Bahwa Kita Berusaha Untuk Mewujudkan B B Salam Dengan Memujudkan Tiga Syarat Tersebut Syarat Pertama Adalah Indibatu Sifat Sifatnya Itu Bisa Diketahui Dimana Bila 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 Hilang Satu Sifatnya Maka Akan Mengurangi Nilai Barang Tersebut Yang Kedua Zikrul Ajal Disampaikan Batas Waktu Pencerahan Barang Yang Ketiga Pembayaran Dilakukan Serah Kontan Di Madis Akad Nah Karena Ini Kansulah Pemandangan Hutang Dengan Mendapatkan Uang Darang Lain Maka Bila Sampaikan Dalam Hadis Yang Berikutnya Larangan Kita Mengambil Uang Tersebut Kecuali Dengan Niat Untuk Menunaik Dengan Sebenarnya Ini Mengatakan Siapa Yang Mengambil Harta Manusia Ingin Menunaikan Harta Tersebut Maka Allah Akan Menunaikan Darinya Artinya Bahwa Seorang Yang Menjual Baran Dengan Dengan Salam Dimana Pembeli Memberikan Uang Kepada Dia Kepada Dia Maka Dia Ingat Ini Semua Karena Menyakut Amanah Menyakut Amanah Sehingga Siapa Yang Mengambil Harta Orang Lain Dengan Niat Ingin Menaikannya Artinya Kalau Saya Penjual Barang Ketika Dikasih Uang Membeli Di Muka Saya Mengambil Harta Orang Tersebut Niatnya Apa Niatnya Adalah Untuk Menaikan Amanah Tersebut Menaikan Uang Tersebut Dengan Membeli Barang Yang Dienginkan Allah Akan Tunaikan Hal Tersebut Siapa Mengambil Supaya Menghabiskannya Artinya Niatnya Untuk Menghabiskannya Maka At Lafah Allah At Lafah Allah Ta'ala Allah Akan Menghapus Niatnya Disini Menunjukkan Bahwa Orang Yang Berbuat Atau Menjual Bersalam Harus Punya Kejujuran Dan Ingat Bahwa Ia Sedang Menunaikan Sebuah Kewajiban Yang Tidak Mengambil Harta orang lain Kecuali Dengan Niat Ingin Menunaikan Sesuai Dengan Amanah Ataupun Keinginan Sampai Membeli Tersebut Selam Ini Ada Unsur Amanah Kepada Penjual Karena Uang Diberikan Kepada Dia Dan Dia Harus Mengadakan Barang Tersebut Ini Ada Dalam Baik Selam Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkahi Kita Semua Wa Billahi Taufiq Salam Muhammad Wa Soh Bih Wa Sallam Tersebut